Burung pengumpul gosip Selanjutnya aku akan ceritakan informasi terbaru nih Ini tentang paman Motena yang punya toko sayur di pasar Kalau yang itu aku juga tahu Tentang kekasihnya kan? Oh yang benar Kamu ketinggalan berita sih Nobita Kurang update Jadi apa gosipnya? Ngomong-ngomong siapa artis kayak itu? Papanya punya banyak kenalan orang hebat di stasiun televisi Dan kalau di rumah dia selalu mengumpulkan informasi Teknologi Sudah pasti aku selalu kalah Iya aku mengerti Nah kalau begitu pakai ini Orangokki 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 Yang satu sudah pulang Berita apa itu? Kalau bagi ibu, itu termasuk berita besar kan? Betul sih, tapi... Gosip hangat, gosip hangat Tiba-tiba, Ito Tsubasa, sang idola terkenal Terima kasih Sama-sama Tapi apa yang dia cari di toko kecil dan kotor seperti ini? Borong yang sesuai Manis ya Berkat burung gosip itu Setelah dibelikan baju baru Ternyata malah dipakai oleh ayahnya Dan akhirnya terjadilah petengkeran hebat itu Oh begitu Nobita Tinggalan jaman Tapi kali ini tidak kok Bahkan gosip paman motene Dia lebih tahu daripada kamu, Sonia Kalau paman motene Minggu lalu dia ditolak untuk ke empat puluh kalinya Tak mengobrol di telepon Dia setuju untuk diajak kejan Mustahil Itu gak mungkin Oke Bagaimana kalau kita tanyakan langsung Oh Tidak Dan dia bisa menerima soal itu Tidak, kalau seperti ini saja sih kecil Oh begitu, ayo makan Nanti saja, aku sedang sibuk Doraemon Besok ada minuman bersoda baru Dengan rasa terong Iya, iya Ya ampun Peran utama drama itu hubungannya tidak akur Aku kan tidak mau tahu soal pribadi mereka Setelah menunggu dua hari pelanggannya bertambah dua kali lipat Aku dengar sendiri dari pemiliknya Padahal ini cerita bagus Tapi kenapa dia? Gosik banget, kosik banget Berita baru sudah datang lagi Apa itu? Semuanya pasti senang Kamu sudah terlalu lama menggunakan burung itu Burung apa? Gosik banget, kosik banget Gosik banget Aquarium kota Aquarium kota Romantis ya Katanya sekarang dia rutin ke pusat kebugaran untuk berolahraga Jadi begitu ya Itu Sekarang aku jadi tahu semuanya Dia siapa ya? Jangan-jangan Jangan-jangan Lebih baik Lupakan saja semua obrolan kita Halaku Tidak Suneo Kamu tahu berita terbaru Samika Tahu dong Tentu saja Gosik banget Gosik banget Ada yang tidak beres Bisa masak telur mata sapi Berisik Aku simpan saja deh Ada apa? Kamu lesu sekali Maafkan kami Minta maaf pun semuanya sudah terlambat Paman harus semangat lagi Kalian kalau tidak kenal dengan seseorang Jangan seenaknya bicara Jalak di tempat kerja itu artinya dia rajin dan bertanggung jawab Soal masakan Mungkin karena dia sibuk Dia tidak punya waktu untuk masak Tidak Aku dengar pembicaraan kalian Aku dengar semuanya Kita jadi pergi ke akuarium kan? Aku suka sekali melihat ikan Tidak Aku kapok bergosip Burung itu pergi kemana sih? Lama Gosip banget Kalau kali ini bukan beri Burung gosip Gosip banget Gosip banget Kamu pergi kemana saja Sunil menangis ketakutan Sambil menangis kencang Tolong aku Aku Sebenarnya apa yang sudah dilakukan Sunil Memang benar Terkadang tidak tahu itu jauh lebih baik Gosip banget Gosip banget Gosip banget